Allah 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 kita tahan dulu guys jadi itu trawernya ya cuplikanya aja ngeri-ngeri sedap disitu gua keluar darah jrejes Kim Ercon itu darah asli atau bukan ya asli lah masa darah head taruh disini iya oga gua kalau dagingnya mau gua kalau darahnya oga itu asli banyak yang netizennya namanya netizennya kameramennya ya cuma obat merah obat merah nggak kental kayak gitu itu darah darah dalam itu asli ini mah di bilang darah palsu masa darah head oga gua buah misli kok tahu eh wali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WhatsApp guys kembali lagi di channel Kim Ercon official ngebusut ngebudak-dag channel yang paling ekstrim dahsyat gila terkeceh ter-ter apa aja di kesempatan kali ini gua mau mengomentari sebuah video tentang penggerbegan dukun akan tetapi di video kali ini penggerbegan dukunnya ini menurut gua ter ekstrim terdasa terkeceh tergila terkebat terngeri-ngeri sedap ngebusutnya budak-dag jadi si dukun santetnya ini bergila luar biasa berani banget juga ada takutnya segi matin bahkan ke kameranya juga berani dia berani menampilkan muka beda sama yang wisonen oh yang dukun santetnya cuman hu ha 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 itu dukun santetnya itu kenapa dari jauh aja itu bukan takut sama pemberantasnya takut sama kamera gitu ya I don't know what the fuck guys jadi di video ini nih yang mau gua komentarin gila cuy dukunnya sadis-sadis bengis-bengis bengis banget gila jadi si dukunya ini bener-bener eh gila terbanyak tergila terekstrim terjelas seperti itu menurut guna video gokil banget jadi jalan ceritanya itu ada tiga pemberantas dukun santet yang pertama kalau saya tidak lupa ada kimarcon ha kimarcon itu bakso atau meh itu ya yang jelas kimarcon ajalah ya saya tidak bisa menjelaskan orang itu latar belakangnya seperti apa yang kedua ada Gus Idris yoi kita semua udah kenal ya Gus Idris ngerih-ngerih sedap imut-imut sedap menjalinnya luar biasa untuk memberantas dukun saat di dukun saat adukun lula segala dukun dihabisi oleh beliau ya seperti itu yang ketiga ada Ustadz Parhan ha sadrihan Ustadz Parhan jadi ketiga itu mereka bergabung untuk membasmi dukun santet Oke nggak usah lama-lama lah sebanyak omong sebanyak cincong mana videonya tayangkan tayangkan uh sebelum saya tayangkan terlebih dahulu saya kimarcon nah ini kimarcon tuh ini ganteng kan wih kameranya mana ini kameramen uh disitu nih kimarcon nih ahli segalanya karena saya adalah wadiyoutube yang berikutnya budak-budak kita ngerokok dulu jadi kimarcon saat ini sudah kembali ke asalnya ke habitatnya Oke saya sudah di rangkas di Banten di Maja ya Gus Idris saat ini sedang di Jakarta hari Rabu dan kru-kru nya Oke untuk sementara kami berpisah sedih sih tapi mau gimana lagi ya seperti itu hampir seminggu kimarcon di Malang seperti itu ya Oke ini bukan mau curhat apalagi urusan dan pribadi jadi kita judulnya tadi mau nonton nobar nobar video gerbegan bukun santet yang paling tergila terekstrim terhorror ternggerih-nggerih sedap ngebursut ngebudak-dak anjing mungkin bisa kita play aja kameramen jadi kita ngereksionnya pakai HP aja ya karena nggak punya laptop saya ngebursut ngebudak-dak oke kita play sama-sama gimana ini Oke bisa nontonnya gelap ini Hai Nah ya udah gosong lihat sampai ada asap nih sahabat keluar asap ini masih tidak mau ngaku oke ajar tenaga dalam G sampai luka dalam dia lagi 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 di rumah semuanya Ajar Ghi Ajar Ghi mau urat nanti kamu terputus eh, tunjukkan dia eh bangkit kalian yang ada di bumi subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu, betul lagi ya Allah, asya Allah subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah up kita tahan dulu guys jadi itu trawernya ya cuplikanya aja ngeri-ngeri sedap disitu gua keluar arah jrej yes kimercon itu darah asli atau bukan ya asli lah masa darah head taruh disini iuh oga gua kalau dagingnya mau gua kalau darahnya oga itu asli banyak yang netizennya namanya netizennya kameramennya ya cuma obat merah obat merah nggak kental kayak gitu itu darah-barah dalam itu asli ini mah di bilang darah palsu masa darah head oga gua buah amis weh kau tahu asli itu darahnya itu cuplikannya guys keren banget gila yoi begitu buat terpental ya ada terpental jauh ya bukan badan kurus ya kan itu dukutnya pun gua mula yang disarang sial udah gitu eh cuplikan-cuplikannya kan banyak tadi ya pada mental ada yang bangkit dari kubur gila guys topo mendem guys aku rapopo aku rapopo aku rapopo eh bukan ya ya pokoknya topo mendeng lah seperti itu cuplikannya lanjut 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 sebelum dilanjut tekan tombol subscribe hidupkan loncengnya like comment and share 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 ngepulik 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 lanjut lanjut ini real ini real darah asli oke ah sire tekan peleng komentar by settingan settingan matangu pijak settingan settingan riliki ah riliki setengah mati diomongin settingan oh berapa lah kau lanjut lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin salawat kepada jujur kita Nabi Agung Nabi Besar Sayyiduna wa maulana Muhammad dengan ucapan Allah masyali wa salim ala Sayyiduna wa maulana Muhammad selamat malam sahabat kiyuh dimanapun kita berada semoga selalu dalam kenangan rahmat Allah yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah yang kelisah semoga diangkat semoga kita semua dipanjangkan umur kita disehatkan badan kita dilapangkan rizki kita dimudahkan segala urusan kita dan dikumpulkan semua hajat-hajat kita amin ya Rabbil Alamin sahabat kiyuh kali ini saya bersama Kimerton dari Banten ya dan juga Ustaz Farhan mendapatkan informasi yang mana di tempat ini ada sarang para dukun santet sarang para dukun santet berarti banyak prediksi kita disitu ada semacam kayak komunitas ilmu hitam komunitas dukun santet dan informasi yang kami dapat ternyata ada salah satu penggede-penggedenya salah satu pengurus apa pimpinan-pimpinannya ini sedang melakukan sebuah ritual yang mana untuk menyempurnakan keilmuannya menyempurnakan ilmu hitamnya dengan cara topo pendem itu istilah jawanya topo pendem itu adalah mengubur diri di dalam tanah coba kita tanya Kimerton kalau di Banten itu ada nggak gitu semacam untuk kesaktian ya menyempurnakan kesaktian atau mendapatkan ilmu apa itu ilmu hitam dengan cara mengubur diri iya banyak jadi seperti ada ilmu Batara Karang ada ilmu Rawarontek ilmu Pancasona kemungkinan itu kalau tidak diberantas nanti bahaya banyak yang berguru nanti banyak lukun di tempat kita seperti itu satu poin baik satu poin ternyata ini berbahaya kata Kimmercon Alhamdulillah dengan adanya Kimmercon silatuh rohim kemalang ini bisa membantu kita untuk memberantas lagi ya makasih banyak yang disampaikan Ki Ustadz Farhan, Ustadz Farhan sendiri ada nggak ya seperti itu Ustadz Farhan ya betul setahu sesampean dulu di daerah Jawa Barat di Sunda itu memang ada iya mungkin sebagian para sahabat ini tapi ada yang belum tahu ya tentang ritual mengubur diri ternyata sangat berbahaya ini para pakar-pakar betala Kimmercon ini pakar yang sudah melalang buah anak ya daerah Banten tentunya kita sudah mendengar kondang daerah Banten tentang keilmuan-keilmuan kanuragan keilmuan-keilmuan kaib dan ada priu pakarnya ternyata memang ada dan sangat berbahaya sahabat dan ini kita temukan di Jawa semoga dengan hadir Kimmercon kita diduakan mudah-mudahan dilancarkan segalanya ya dimudahkan segala urusannya siap ya langsung ya sebelum mulai kita sholatkan dulu ya boleh boleh kita baca sholawat dulu mudah-mudahan dengan kita hobi baca sholawat nambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad ya sahabat terus bumikan terus sholawat dimanapun kita berada mau masak sholawat mau ngapain baca sholawat insya Allah berkah hidup kita maksudnya kita baca sholawat ya Allahumma salli wa salli wa salli ma'ana Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah sebelum kita mulai jangan lupa share 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 video mudah-mudahan dengan cara men-share jadikanlah media ini menjadi dakwah kita untuk satu kita jangan takut dengan namanya dukun santet ilmu hitam karena kita selalu punya iman yang kuat ya bentengnya diri kita dengan keimanan yang kuat dan baca tikir baca sholawat insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit santet insya Allah jangan lupa share sahabat like comment dan juga subscribe subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya gitu ya iya betul kalau di klik tombol loncengnya itu kenapa lagi iya jadi ketika di upload kita ada pemberitahuan jadi tidak ketinggalan video-video dari channelnya Gus Idris seperti itu seperti itu sahabat ya langsung saja kita akan sebu ya lagi tempur gini guys kita stop dulu jadi Kimerton ahli santet kemudian dari Banten ya oke kemudian ada Ustadz Farhan dari Purwakarta saya punya channel sendiri ini Kimerton ini Kimerton orangnya nih kemudian Ustadz Farhan itu nggak punya channel ya nah jadi yang tengah udah nggak asing lagi karena dia bukan orang asing beliau adalah Gus Idris ngerih-ngerih sedap imut-imut sedap ya melanglang buana dukun apa aja dia mah nggak ada gemper-gempernya seperti itu nah jadi kami bertiga mendapatkan info itu mendapatkan info jadi kalian yang punya info-info dukun kabar aja Kimerton ya jadi kami mendapatkan info ada sebuah ritual aktivitas yang nggak wajar ya kadang-kadang kan ada aktivitas yang wajar ada aktivitas yang nggak wajar contoh aktivitas yang wajar itu kayak pengajian itu mah wajar jikir manakiban kemudian apa Torekot gitu ya seperti loh loh itu itu masih wajar 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 aktivitas wajar yang nggak wajar itu seperti perjudian laporin aja makin bertanya perjudian gue bantai gua ajak berantem ya orang-orang yang suka judi mana nih berantem single kita satu lawan satu mau keroyokan berangkat seperti itu ada kalau ada kegiatan aktivitas yang nggak wajar seperti topo mendem orang kok kuburan mendem gitu kan kan itu ada aktivitas nggak wajar kalau hijib di Pai nah hijib di Pai ada cuma dia mendemnya di air itu juga di lingkungan pondok bertapa kita atau di sungai itu masih wajar kalau udah ada aktivitas yang nggak wajar seperti ngubur diri rame-rame eh kalimat-kalimat yang diucapkan udah kalimat bukan kalimat kawahid bukan kalimat Allah bukan kalimat jikir laporkan ke kimarcan Insyaallah kimarcan mundur bus Idris yang maju di seperti itu lah masih kaku baik Nah itu dia singkatnya dan ini kami akan menelusuri penelusuran Oke kita langsung aja play ya saya juga sudah merasakan sini ini sudah ada aura-aura ritual-ritual dukun sepertinya Gus Oh gitu ya Iya biasanya dilihat dari pohon-pohonan kalau pepohonan tersebut usang nggak subur pucuk-pucuknya itu kemungkinan ada yang sedang ritual Oh begitu gitu seperti pohon kelapa dia kuning aja nggak pernah ijo kemungkinan ada yang sedang mengendalami ilmu seperti-seperti itu jadi ngeri-ngeri setelah disini yang bagaimana sudah sufi tadi tim ini lagi hai 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 Ayo duluan kalau diserang biar sampai dulu sepertinya luar biasa ini tempat ini ya sudah memimpikan tempat ini sebelumnya sudah kita harus bantai semuanya dukun-dukun di sini ini biar pernah bertarung di di dukun Jawa hewas tempatnya juga ekstrim banyak lubang guys mana jauh banget seterhan lampunya enggak kurang terang ya ya Hai mana kecet juga jalannya sudah bau-bau aroma-aroma bahan-bahan ritual lukun ini Oh gitu ya iya Wah tajam juga ini indranya sudah merasakan berasa beliau kira-kira sudah ada bahan-bahan buat ritualnya ini saya paham kekuatannya besar ini besar ya kemudian kita mampu ya ketika aja mampu ini suara-suara sudah disambut oleh binatang-binatang mereka ini menggunakan bahan bahan tepuk namanya ini apa itu semacam pemanggilan iblis kayak gitulah Oh begitu iya pemanggilan setan yang paling kuat ini jauh banget ya lokasinya ini tengah malam jadi sepertinya ini sedang diadakan ritual ini sepertinya gitu mereka itu bangkitnya beraktifitas itu di malam hari Oh itu banyak lubang situasi disini hujan ya meres hujan iya bikin bikin ngapain tuh orang tuh Oh ini yang nyawa hati-hati sebaran iya iya nggak apa-apa ya kenapa boleh kalian ngapain disini malam-malam ini dokumen ini boleh nggak boleh nggak boleh nggak nggak ini jangan berkata-kata ini tapi matikan dulu ya ini hanya lampu penerangan sabar dulu 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 kita datang baik-baik kita baik-baik dulu mau silat rohim di tempat ini ngapain saya nggak peduli intinya kamu ngapain disini matikan dulu ya matikan dulu kalau ini dimatikan gelap kami tidak bisa berjalan kami nggak bisa berjalan urusan kalian bisa berjalan apa nggak bukan urusan saya ya matikan dulu kalian sedang apa disini ngapain saya bukan urusan kalian ganggu Ritual saya kamu Oh itu wakil dihati itu bener berarti informasi yang didapati ini berarti orang yang dicari ini yang kita cari nggak sebentar 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 sama kamu nggak ada urusan sama kamu saya sepertinya ini ganas guys terus buka sarung dulu cepet nih cepet nih terus pendekar ini melawan hai 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 kita pasang juga ini ntar lagi tahan lagi tahan lagi tahan lagi tahan lagi Abang, Ski Abang, Ski Abang, Ski Sampai, Ski Ayo, Abang Abang, Abang segitu aja kemampuan kalian Ayo, langsung kita pantai ini Pantai ini Pantai ini Ayo, langsung Ayo, langsung Keluakan semua yang mau kalian Ayo, kita pantai ini Ayo, kita pantai ini Ayo, luar biasa Ustaz, abas Hati-hati, hati-hati Abas 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 lagi 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 Teman-teman mereka Kita tanya Satu orang Kita siklah Satu orang aja Yang mirah ini Ini aja Tanya Sebuahkan Banyak Banyak Cuma Tiga Sepertinya Tujukan Adalah Tiga Dibalik Kalian Masih ada Kekuatan Lagi Siksa Di mana Siksa Siksa Terus sampai ngomong Tujukan Daripada Tujukan Perguruan Pergi Ajar Orkan tubuh Ayo, tujukan Masih tahu Tujukan Tujukan, sudah Gosong Lihat Sampai Ada asap Masih tidak Mau ngaku Ajar Sampai luka Sampai luka Sampai luka Ajar Sepertinya Dibadar Dibadar 15 menit Tidak diobati Ini akan Menderita Apakah Nanti kita Tanya-tanya Lagi Terus Hitam Dari mulutnya Kalau tidak Dibuka Terus Mengunci Biar sekalian Kita hancurkan Saja Tarik Saja Oke Ini aja, ini aja, ini aja aja. Ini bosnya kayaknya yang kuatannya paling tinggi kayaknya dari antara dua tadi. Oke, bisa ditanya aja bos, coba. Masih banyak berompolannya ini. Hei, sebutkan di mana. Hei. Sebutkan di mana. Buka dalam, Pak Raki. Ini apaan? Ini gak apa-apa. 15 menit. Tira di kunci ini dia akan menggosong. Kita buka aja. Iya, buka aja. Kita buka, nanti kita tanyain. Masih banyak ini. Kita habiskan aja malam ini. Kita dibawa ke sini juga ya, Ngo. Bismillah. Keluar racunnya. Gimana, Pak Rian? Eh, kasih tau, kasih tau. Ayo, tunjukkan. Eh, tunjukkan. Kenapa gak mau tunjukkan? Mau disiksa lagi? Gimana lagi? Gampang ngomong di lagi. Dia udah bosom, mau penasaran badan-badan. Gakun, nanti juga ada efek jelanya. Sapan, duduk aja, Sapan. Sapan, dudukkan aja. Eh, dudukkan. Apa yang ada lagi? Ada parah yang gak mau. Jawab, ya? Alhamdulillah. Susah banget, guys. Susah banget ini. Oke, saya tahan. Itu satu lagi, Pak Rok, semua. Ini kayaknya udah... Badannya keluar asap, guys. Yang main gak keluar asap? Iya, yang keluar asap cuma ini. Perhatikan, guys. Luar asap, guys. Luar asap, tuh. Luar biasa mereka ini. Ayo. Gosoknya gitu, terbakar. Atau saya hancurkan kalian. Tunjukkan. Gimana pendepokan kalian? Gimana perguruan kalian? Gimana tempat apa kalian? Mungkin kita siksa aja, Gus. Ayo. Bisa rebatin aja, Gus. Oke, Gus. Kita siksa aja. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Belum kapok dia lagi. Ayo, Ayo. Ayo. Tidak tuh, teman tuh. Ayo. Katakan gak tidak? Katakan tidak? Eh? Kamu makin terbakar, kamu. Kamu makin terbakar, kamu. Katakan. Katakan. Mau hancur ini. Kalau kan itu buka, ya. Terbakar, ya. Katakan, Wak. Gak mau lah. Tidak, Wak. Saya itu malah mati kayaknya. Gimana, Gini? Kita jangan habis-habisan di sini. Karena teman-teman mereka masih banyak. Apa yang ini, Gini? Boleh. Kalau, Tuhan. Siksa atau tidak apa-apa? Siksa aja. Eh, boleh tuh teman-teman aku. Kamu mau aku enggak? Kalau enggak, ya lebih tahu daripada itu. Tapi kita hipnotisnya mereka suka menunjukin. Misalnya. Coba. Coba ini, ya. Bantu. Bantu, Tuhan. Bisturah. Dua, dua, dua. Dua, dua. Dua. Ayo, katakan. Ayo. Kita tersisa waktu di sini. Tersisa waktu di sini. Tersisa waktu di sini. Mau urat nanti kamu terputus nih. Eh, tunjukkan juga. Eh, mau putus ini urat nanti kamu. Tujukan, cepat. Gimana, Tiki? Tui, tangannya ini. Tiba, timur. Tiba, timur. Oke, kita lanjutkan. Tiba, teman-tiba. Tiba, 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 Tiba. Tiba, 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 Tiba Kami terjadilah baku-baku omong dulu awalnya, kemudian Gus Idris ya, gila, hajar-hajar langsung, kalau Gus Idris sih, iya, enak dia udah pengalaman ya, kalau gue, jangankan tiga ya, dua aja masih jarang untuk ngeberantas dukung, biasanya gue tuh single, satu lawan satu, kalau Gus Idris ini, luar biasa lah, menurut gue orangnya, mungkin keilmuan, dibukung pengalaman juga, dia tuh pede-pede aja ya, kalau saya sih masih gimana gitu ya. Ustadz Parhan juga, mungkin, belum tinggi pengalamannya ya, nah, jadi, di tadi yang udah kita tonton tuh kan, banyak sekali keluar asap gitu ya, kalau emang kalian jeli, banyak keluar asap, ya itu mungkin efek dari kekuatan kami, terlebih saya gitu ya, jadi, saya bisa kok, kalau kalian gak percaya, ngeluarin asap dari badan, atau dari badan orang saya keluarin asap gitu, yang penting syaratnya ada sentuhan dulu dari saya gitu, Nah, kami itu duel lah ya, tadi kita udah tonton semuanya duel, luar biasa, kenapa kami kejam? Kenapa kami tega menyiksa mereka? Karena apa? Mereka juga lebih kejam, mereka lebih tegaan, mereka lebih jahat, mereka itu lebih kejam, dibanding kita, itu masih gitu belum apa-apa. Karena apa? Karena mereka itu kalau melukai kita, oh, sampai mati beneran. Jadi, kalian semua dimanapun berada, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, seperti itu. Nah, kami siksa lah satu orang yang bandal banget tadi tuh, gak mau mengakui ya, gak mau tobat, gak mau mengakui, gak mau ngasih petunjuk jalan. Nah, akhirnya disiksa lah oleh kami, seperti itu. Oleh Gus Idris, oleh Kimmercon, bahkan ketika ditusuk ya, keluar darah ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwasannya itu darah, bukan darah bikinan, darah asli itu. Apalagi darah ya, dia akan ngebersut dengan budak-budak anjing. Nah, lanjut. Nah, kemudian nih, kami terus menelusuri petunjuk dari dukun yang satu tadi, menunjuk ke timur, gitu. Nah, ini dia perjalanannya. Seperti itu. Lanjut. Luar biasa nih, dia kekuatan jati ya. Boleh, rata ya. Lagi. Selamat malam juga nih, guys. coba ayo kita meditasi coba sebentar sangat kuat sekali langkit kalian yang ada di bumi itu betul ya Allah Masya Allah betul kan banyak sekali jumlah mereka kekuatannya sangat berbahaya mereka fokus-fokus terima kasih terima kasih terima kasih Ayo lanjut Bantu Bantu Porsai Masih kuat lagi Jangan pergi Kita mundur dulu Jangan pergi 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 Jangan pergi